Terima kasih 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 Oke Ya langsung aja Aku mau ngasih tau ke kalian Tentang Community Day Bulan Desember Tanggal 14 Dan juga 15 Desember 2019 Jadi gini Tanggal 14 dan 15 Desember Hari Sabtu Dan juga hari Minggu Itu kita akan Mendapatkan Spawn Pokemon-Pokemon Dari Community Day Tahun 2019 Tapi Nanti juga akan Ada tambahan Di Rage Dan juga di X Itu Beberapa Pokemon Dari tahun 2018 Hari Sabtu Tanggal 14 Desember 2019 Jam 9 pagi Sampai jam 9 malam Itu Kita akan Mendapatkan Spawn Wild Pokemon Seperti Toto Dial Terus ada Swainup Treko Torchic Mudkip Ralts Slekot Trepinch Bagon Turtwig Dan juga Simchar Itu Dia akan Banyak spawn Di Wild Dari jam 9 pagi Sampai Jam 9 malam Oke Itu dia akan muncul Terus Di Rage Akan muncul Pokemon-Pokemon Comday Pada tahun 2018 Seperti Bulbasaur Charmander Squirtle Pikachu Eevee Terus Dratini Chikorita Cinderquill Marip Larvitar Dan juga Beldum Itu dari Raid Lalu yang dari X Telor Kalau kalian dapat telor Itu kalian bisa Mendapatkan Pokemon Kayak Bulbasaur Dan juga Charmander Terus Pikachu Dratini Totodile Marip Swainup Larvitar Treko Torchic Terus Slekot Dan juga Bagon Itu dari X Seperti Kalian bisa Lihat di bagian itu Seperti itu Nah Kemudian Di 2 hari ini Kalian akan mendapatkan bonus event pada jam 11 siang sampai jam 2 siang Jadi Sama seperti kayak kom day biasanya 3 jam itu ya Jadi Jadi gini Jam 9 pagi sampai jam 9 malam itu akan ada spawn-spawn Pokemon yang tadi aku sebutin Ada di rate ada juga di egg Tapi Mereka akan Muncul lebih banyak di jam 11 siang sampai jam 2 siang ya Kalau yang hari Sabtu yang akan muncul di jam kom daynya ya Jam 11 siang sampai jam 2 siang Itu ada Totodile Swainup Treko Torchic Slekot Dan juga Bagon Itu Oke Bonusnya untuk ikut community daynya adalah 2 kali Stardust Catch Jadi 2 kali Stardust Catch 1 kali nakap Pokemon Stardustnya dikalikan 2 Jangan lupa untuk memakai star piece Oke Terus yang kedua adalah 2 kali catch XP XP nya juga dikalikan 2 Kemudian Kalau kalian letesin telur ya Nanti akan dipotong di diskon 50% Jadi jaraknya cuma setengah aja Misalkan 10 kilo jadi 5 kilo aja Contohnya kayak gitu Oke Itu Yang pertama hari Sabtu seperti itu Yang hari Minggunya Sama juga Dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam Kita akan mendapatkan Pokemon-Pokemon Seperti Totoda Swainup Treko Torchic Mudkip Ralph Slekot Rapins Bagon Turtuit Dan juga Chimcar Di Wild Terus Rage nya juga Sama ya Kayak tadi ya Ada kayak Balbussor Charmander Squirtle Pikachu Easy Gratini Cikorita Sindequil Marib Larvitar Dan juga Beldub Lalu Egg nya Dari telur kita bisa mendapatkan Squirtle Easy Cikorita Sindequil Mudkip Ralph Trafins Beldub Turtuit Dan juga Chimcar Itu yang hari Minggu Dan Sama juga Dari jam 11 siang Sampai jam 2 siang Kita akan mendapatkan Spawn lebih banyak Seperti di community Dari kita biasanya Yaitu Mudkip Ralph Trafins Turtuit Dan juga Chimcar Oke Terus sama juga Balbussor Sama seperti hari Sabtunya Yaitu 2x Cat Stardust 2x Cat XP Dan juga Potongan 50% Untuk Natesin telur Oke Yang perlu kalian ingat Adalah itu Yang pertama adalah Dari Hari Sabtu dan hari Minggu Jam 9 pagi Sampai jam 9 malam 2 hari itu Akan muncul Pokemon Pokemon Comday Yang kita pernah Comday kemarin Terus Abis itu Jam 11 siang Sampai jam 2 siang Di 2 hari itu Sabtu dan Minggu Akan mendapatkan Seperti Comday Yang kita biasanya ya Pokemon Pokemon tadi Akan lebih Banyak lagi Keluarnya Dan akan lebih mudah Dapat shiny nya Ya Terus ada juga Bonus-bonusnya Mantap Oke Lanjut Nah Selanjutnya Yang aku mau kasih tau ke kalian Adalah Spesial moveset Yang kalian bisa dapetkan Di Community Day Muset-murset ini Memang sangat penting Kalian harus punya Pokoknya kalian harus punya Jadi jangan lupa Untuk meng-evolve Pokemon-Pokemon ini Aku kasih tau movesetnya Kalau Pokemon-Pokemon Tipe Water Seperti Totodal Mudkip Dia akan mendapatkan Moveset Hydro Cannon Hydro Cannon itu Cukup cepat Yang isinya Dan juga kuat Sekali ya Jadi kalian harus punya Pokoknya Terus Pokemon-Pokemon Tipe Grass Seperti mungkin Treko Tartur Tweek Dia akan mendapatkan Moveset Frenzyplan Ingat Frenzyplan Itu sakit banget Aku sangat rekomendasiin Ngisi Energi nya juga cepat Salah satu yang paling penting Dan sering Sering banget Dipake Adalah Venusaur Jadi kalian harus punya Venusaur Frenzyplan Lebih-lebih buat kalian Yang suka main PvP Great League Seperti aku ya Aku selalu ikut turnamen PvP Great League Jadi Pokemon dengan CP di bawah 1500 Kalian jangan lupa Untuk punya Venusaur Dengan CP di bawah 1500 Dengan moveset Frenzyplan Oke Frenzyplan penting banget Yang ketiga itu adalah Blast Bird Blast Bird itu adalah Moveset Special Community Day Untuk Pokemon-Pokemon Tipe Fire Misalnya Charmander Terus Torchic Ataupun Chimchar Dia kalau di-evolve Khususnya Charmanderin Bila di-evolve Untuk jadi Si Charizard Dia akan memiliki Moveset Blast Bird Yang sakit banget Dan isinya cepat Jadi kalian harus punya Harus Kalau untuk saat ini Moveset-moveset Untuk kayak Si Trevin Kayak Earth Tower Mungkin kurang Masih belum digunakan Masih belum Terlalu sering Atau penting Untuk dipakai Tapi kalian harus Tetap harus punya Contohnya kayak Trevin Punya Earth Power Terus Gratini juga Dia akan memiliki Draco Meteor Kalau Ralph Kalian akan memiliki Moveset Synchronous Nah ini ada salah satu Moveset yang sangat penting juga Last Resort Last Resort adalah Moveset Comday Untuk EV Ya EV Evolution Jadi Last Resort adalah Charge Move Khusus Comday Untuk perubahan Dari Pokemon EV Kalian Kalau misalkan Mengubah EV Untuk menjadi Semua Semua Bentuknya ya Termasuk Glaceon Dan juga Leveon Pokemon baru Ya yang waktu itu Kita belum punya Waktu Comday EV Kalau kalian evolve Kalian juga Tetap bisa Mempelajari Moveset Last Resort Aku kasih tau Yang paling penting Dan sangat langka Yang kemarin Temen-temenku Bada jarang punya Itu adalah Umbreon Dengan Moveset Last Resort Ya Itu penting banget Untuk PVP Great League Buat kalian yang suka Battle Great League Ya Jangan lupa Untuk evolve Umbreon Kalian masih bingung Cara evolve EV Seperti apa Satu Dengan trik nama Tapi itu cuma Berlaku satu kali doang Jadi kalau kalian Pengen punya Yang lain lagi Untuk memiliki Moveset Last Resort Ini Kalian bisa Ikuti Video Tutorial Yang ada disini Oke Itu adalah Keterangan Aku udah bikin video Untuk petunjuk Kalian Untuk mengubah EV Untuk menjadi Evolvenya Yang mana Terserah kalian Bebas ya Umbreon Espeon Terus Liveon Glaceon Oke Itu ya Jangan lupa untuk Evolve EV Dulu aku juga Gak sempet evolve ya Ternyata penting banget Penting banget Yang aku tuh Aku masih tau aja Waktu itu Yang aku gak sempet evolve Untuk Pokemon CP Diwasa 1500 Jangan memiliki moveset Khusus komde Adalah Venusaur Friend Zip Land Dan juga Umbreon Last Resort Aku nyesel banget Makanya besok Aku akan bikin Oke Langsung kita lanjut lagi Ke info yang selanjutnya Tapi kita jalan dulu ya Let's go Baby you give me ice and fire You're giving me wind and rain You're some kind of butterfly Baby you give me peace and fire Terima kasih telah menonton 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 Harus menonton Terima kasih telah menonton Jangan lupa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton